yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap fonis bebas Ronald Tadur. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan kepada RS, yang merupakan istri dari Erin Tua Damani, dan MP, yang merupakan istri Mangapul. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas tersangka Meris Kawijaya, yang merupakan ibu dari Ronald Tadur. Sebagai informasi, ibu dari Ronald Tadur, pekan lalu telah dipindahkan dari Rutan Kelas 1 Surabaya ke Rutan Kejagung, Jakarta, untuk mempermudah proses pemeriksaan. Dalam kasus ini, istri eks-politikus PKB Edward Tadur itu diduga telah mengucurkan suap kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp3,5 miliar. Dan untuk memperbaru informasi terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV, ada rekan Mita Hapsari dan juru kamera Tommy Pribadi langsung di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Selamat sore, Mita. Apa saja perkembangan atau keterangan terbaru dari proses pemeriksaan terhadap dua orang istri dari Hakim PN Surabaya pada hari ini? Ya, selamat sore, Soza dan juga Pemirsa BTV. Memang benar sekali, Kejaksaan Agung melalui tim Jaksa Penyidik Jampitsus kemarin telah memeriksa setidaknya dua orang yang satu sebagai saksi yang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap gratifikasi terkait penanganan perkara terpidana no kronal tanur. Yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar menyampaikan bahwa kedua saksi yang dibintai keterangan kepada kemarin adalah RS selaku istri dari tersangka ED dan juga MP selaku istri dari tersangka M atau Mangapul. Harli menyampaikan bahwa kedua orang saksi tersebut diperiksa terkait penyidikan perkara korupsi atau suap dalam pengenangan perkara terpidana Ronald Tanur dan keduanya diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut. Namun sejauh ini, tadi kami minta keterangan juga pada Kapus Penharli, ia masih belum bisa memberikan keterangan lebih lengkap terkait pemeriksaan yang telah dilakukan sejak kemarin. Kami juga belum mengetahui pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ditanyakan dan tujuan hasil dari pemeriksaan keduanya. Kemudian kalau kita bisa flashback sebelumnya, bahwa Kejagung telah resmi menetapkan tiga orang tersangka hakim dari PN Surabaya terkait dalam vonis bebas pembunuhan Gregorios Ronald Tanur. Demikian kembali kepada Anda, Soza. Mita, mungkin satu lagi, apakah ada update informasi yang Anda terima terkait dengan siapa sebenarnya sosok R atau bagaimana rencana Kejagung selanjutnya untuk memeriksa sosok R yang diduga juga memiliki kaitannya dalam kasus ini di mana R ini disebut sebagai pejabat di PN Surabaya, Mita? Ya, demikian. Soza, terkait dengan sosok R yang masih menjadi misteri ini, Arli Srega juga masih belum bisa memberikan keterangan karena saat ini tengah berada di luar kota, namun setidaknya para pejabat dari Kejagung berencana akan memberikan keterangan lebih lengkapnya dan juga lebih detailnya setelah pemeriksaan sudah lebih lengkap dan juga bisa disampaikan kepada publik Soza. Kita akan sama-sama menantikan bagaimana update perkembangan atau rilis terbaru dari pihak Kejagung atas fonis bebas atau suap gratifikasi dalam kasus oral tanur ini. Terima kasih rekan Mita Hapsari dan juru kamera Tommy Pribadi telah melaporkan langsung dari Kejagung Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.